Bagaimana tentang kondisi ahlu sunnah sekarang, terkhusus di Indonesia yang sekarang berpecah belah gara-gara masalah foto dan video? Ini ahlu sunnah. Seperti apa yang ribut gara-gara foto dan video? Foto dan video, intinya kalau untuk mahasiat jadi mahasiat, kalau bukan untuk mahasiat, bukan apa? Mahasiat. Kalau ada yang mengharamkan secara mutlak, ya biasa. Itu bukan masalah akidah, ya, akhir. Bukan masalah akidah. Ente boleh bantah, ente menurut saya foto itu haram. Ya, video haramnya terserah ente. Kalau itu jangan nonton TV, jangan nonton itu semua video, ya. Ente jangan ikut-ikut meramaikan apa kemaksiatan, konsekuensinya ada. Kalau ente bilang itu apa? Haram, ya. Yang mengatakan halal ada juga ulamanya, ya. Karena ini kembali kepada hukum gambar. Apakah gambar itu, ya, foto termasuk gambar? Ya, kata Nabi SAW, Asyadun nasi adaban yaum al-qiyamah, min asyadun nasi adaban yaum al-qiyamah, al-musawirun. Di antara orang yang paling keras adabnya diadab pada hari kiamat, para musawir. Ya, para penggambar. Sepakat ulama, kalau orang yang membuat tiga dimensi, patung, makhluk bernyawa, maka itu termasuk dalam hadis ini. Demikianlah orang melukis, ya. Melukis juga, ya. Maka itu melukis makhluk, dia niru-niru, niru-niru ciptaan Allah SWT. Ya, makanya dalam hadis, ya. Di antara sebab illah, kenapa menggambar itu dilarang karena ada mudohad. Yaitu menyaingi ciptaan Allah SWT. Dan dalam foto tidak ada hal tersebut, tidak ada mudohad. Sama seperti orang berdiri di atas cermin, nampak wajahnya, tinggal diabadikan. Tidak ada yang mengatakan ini lukisanmu. Tidak ada semua yang mengatakan ini benar-benar ciptaan Allah. Cuma kamu abadikan dalam sebuah foto, ya. Faham? Jadi yang benar, Allah SWT, ini pendapat Syekh Uthaymin dan pendapat ulama yang lainnya, bahwasannya seperti Al-Khaslan, akibar ulama sekarang, bahwasannya foto tidak mengambil lukum gambar. Tergantung kalau dia digunakan untuk kebaikan, tidak ada masalah. Kalau dia digunakan untuk kemaksiat, maka hukumnya apa? Haram. Video pun demikian. Tidak ada video kecuali kumpulan foto-foto, ya. Kalau ternyata video tersebut digunakan untuk yang haram, maka haram. Kalau digunakan untuk yang baik, maka yang baik. Di Saudi juga ada ulama yang berpada demikian. Ada yang mengatakan foto haram, ada yang mengatakan foto halal. Namun mereka tidak ribut. Yang ribut yang bahlul-bahlul di sini. Mereka tidak ribut, bantah selesai. Kenapa harus ribut? Entah ribut tidak keren sekali. Kalau ribut sama orang Syia, okelah keren. Akhidat Al-Quran kurang. Entah ribut masalah foto, apa ini akhirnya? Tidak semua harus kita ributkan. Kalau setiap masalah yang kita ributkan, banyak sekali. Entah makanya belajar. Buka Bidayatul Mujtahid, buku fikir. Entah baru buka Tuharoh, silafnya ratusan. Entah baru buka sholat, khilafnya mungkin berapa puluh, berapa khilaf. Banyak sekali. Setiap khilaf mau ribut. Ini kan masalah penting, masalah bersuci. Penting-penting, tapi ini masalah khilaf. Ngapain kita apa? Ada masalah yang kita harus tegas, masalah akidah. Makanya Ibn Temiyah waktu ditanya, kenapa Anda tidak menulis nak akidah? Kata Ibn Temiyah, kalau masalah fikir, selama tidak menyelisih ijma, maka tidak boleh disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma. Tapi akidah kebanyakan orang menyelisih apa? Ijma. Kemudian mengantar kepada Aksandar. Maka Ibn Temiyah, buku-bukunya khusus, fokus tentang akidah. Semua firqah di zaman ini, dia bantah semuanya. Mu Nasrani, Mu Shia, Mu Tazila, Mu Jahmiya, Mu Asyairah. Dia bantah seluruhnya. Karena itu masalah apa? Akidah. Ini kadang sebagian ikhwan, kenceng tidak pada tempatnya. Waktunya harus kenceng tidak kenceng? Kita jangan kenceng terus juga, jangan lembut terus. Ada saatnya kita kenceng, ada saatnya kita jangan kenceng. Kenceng daripada perkara yang tidak harus kenceng, kenceng yang tolol. Jangan. Contoh sederhana. Masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh. Kita bisa terambahkan, kunut subuh, hukumnya bid'ah menurut saya. Dan ini pendapat madhab Hanafiah. Bisa kan? Dengan santai. Ada pun madhab syafi'i, sunnah. Madhab maliki, sunnah. Madhab zahiri, sunnah. Ibn Al-Qaim mengatakan boleh sesekali. Al-Zahabi mengatakan boleh sesekali. Al-Tawbari mengatakan boleh sesekali. Ternyata jumur ulama mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disunnahkan, tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad. Saya pilih pendapat Abu Hanifah. Selesai kan? Tapi kalau ini bid'ah, merusak agama. Entih tahu enggak ini? Ribut enggak orang? Ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Faham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau entih bilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa entih ini masalah sholat? Hati-hati entih bikin bid'ah dalam sholat. Jadi perkara besar. Tergantung entih membesarkan masalah atau mengecilkan masalah. Faham? Kalau entih sampai begini, pakai ini. Anak bikin ini. Satu. Imam Syafi'i. Imam Malik. Ini sunnah-sunnah-sunnah. Ini tidak disunnahkan. Ini bid'ah. Ya sudah. Entih kan tahu. Yang bilang bid'ah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apakah entih perlu kencang di tempat yang tidak perlu dikencangkan? Ya terserah entih. Ketahuan mana yang berilmu, mana yang bahlul. Kelihatan. Oleh karena maksud saya, dalam banyak masalah kita jelaskan. Misalnya saya menjelaskan tentang masalah foto. Taruhlah saya berpendapat foto itu haram. Hak saya. Saya bilang foto ini haram. Dalilnya begini-begini. Sudah. Tanpa harus ribut dengan yang lain. Karena saya tahu dia punya. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dia punya dalil. Jangan sampai kita menggambarkan setiap orang menyelisi kita. Pasti mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh. Dia punya dalil. Dia punya ulama. Terus kita gambarkan seakan-akan dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Sehingga kita merendahkan dia. Kita ajak murid-murid kita untuk menghina dia. Ini tidak benar seperti itu. Ini bukan cara ahlu sunnah. Oleh karenanya, kita harus belajar fikir khilaf itu ada. Apalagi kalau kita sudah belajar firok. Saya belajar firok di kuliah. Khilafnya besar-besar. Maka saya lihat khilaf kecil-kecil bagi saya ringan. Jangan kita yang besar-besar kita tidak mengerti. Yang kecil-kecil kita sibuk mempeributkan masalah itu. Tidak benar. Khilaf tetap selalu-selalu ada. Pandangan selalu berbeda-beda. Kita mengajak semua orang ikut kita. Belum tentu. Sekarang kita saja terkadang berpendapat begini. Besok kita berubah. Ustadz kita terkadang begini. Bisa jadi dia berubah di kemudian hari. Selamat menikmati.